selamat menikmati secara virtual dan juga online langsung di studio bersama beberapa narasumber yang hadir ada 5 orang narasumber dan hadir di studio Bandung TV 3 orang bapak-bapak yang super ganteng malam hari ini menemani saya kami akan menemani Anda sampai dengan jam 8 nanti tentunya dengan membahas tema yang lain daripada biasanya yaitu berkaitan dengan eksistensi KPID Jawa Barat dalam memfilter materi siaran lokal sebelum kita membahasnya secara mendalam berkaitan dengan tema tersebut saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang sudah ada di studio Bandung TV malam hari ini yang pertama di sebelah kiri saya beliau adalah selaku ketua KPID Jawa Barat kita akan menyiapkan beliau adalah Bapak Adiana Selamet SIP MSI selamat malam Pak Adiana apa kabar? Alhamdulillah baik selalu sehat ya? Alhamdulillah sehat dan Pak Adiana tidak sendirian ditemani juga dengan Bapak Roni Tabrani MSI selaku koordinator bidang kelembagaan KPID Jawa Barat Assalamualaikum 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 Lagi sibuk-sibuknya ya? Lumayan Lumayan oke dan selain itu juga masih ada satu narasumber saya beliau adalah Bapak Sefurrohman Ahmad SH MSI selaku komisioner bidang kelembagaan KPID Jawa Barat selamat malam Pak selamat malam terima kasih Mbak Santi tetap semangat ya semoga harus sehat ingin menyapa pemirsa Bandung TV dulu? oke selamat malam semuanya pemirsa Bandung TV kami hadir di tengah-tengah Anda atau di hadapan televisi Anda kami ingin makin dekat dengan Anda dan silakan selanjutnya nanti kita dialogkan apa yang harus Anda kontribusikan untuk penyiaran kita ke depan bukan begitu Pak Diana oke terima kasih Bapak atas apaannya kepada pemirsa Bandung TV dan juga sudah tersambung secara virtual ya pemirsa beliau saya perkenalkan di ujung sana ada rektor Universitas Widya Tama sekaligus praktisi penyiaran Profesor Dr. Oba Satar Sinaga SIPMSI selamat malam Prof selamat malam Prof iya masih terhubung secara virtual dengan Profesor Dr. Oba Satar dan selain itu juga terhubung dengan virtual adalah praktisi penyiaran juga Bapak M Farhan SE biasanya kita suka panggil Kang Farhan ini bagaimana kiprah beliau sebagai praktisi penyiaran dan perkembangannya seperti apa khususnya untuk di Jawa Barat sendiri kita akan bahas ya sebelum kita menyapa secara virtual lagi kepada Profesor Dr. Oba Satar dan juga Kang Farhan kita akan berbincang terlebih dahulu dengan arus sumber saya di studio berkaitan dengan eksistensi KPID kabarnya ini pemirsa komisioner yang ada di hadapan kita sekaligus ketuanya adalah mereka baru saja dilantik ya Pak baru saja dilantik sudah berapa lama Pak? kami dilantik tanggal 4 Desember wah masih hitungan minggu ya oke 4 Desember merupakan hari pertama mereka menyandang beberapa jabatan di lembaga KPID Jawa Barat rasanya gimana Bapak-Bapak? rasanya ya ini kan amanat ya ini amanat dan kita punya tanggung jawab bagaimana penyiaran di Jawa Barat ini lebih baik ya karena kita punya beban historis beban historis ini bukan jelek ya ini satu spirit untuk kita bahwa apa beban historis itu secara kelembagaan institusi KPID Jawa Barat ini selalu menjadi rujukan nasional jadi contoh salah satu contoh kasus KPID Award pertama kali dilaksanakan itu di Jawa Barat lalu diikuti secara nasional termasuk KPI Pusat satu itu secara institusi lembaga penyiaran kita juga menjadi barometer lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia secara geografis penduduk kita lebih banyak dan lembaga penyiaran kita itu terbanyak di Indonesia jadi ada 417 417 lembaga penyiaran jadi memang satu sisi kita punya beban historis untuk apa terus bergerak cepat ya bahwa bagaimana titipan sejarah ini itu jangan sampai kita abai terhadap itu dan kemudian kita juga merasa bangga ya jadi kami gitu maksudnya merasa bangga karena terpilih menjadi apa namanya komisioner KPID periode 2020-2023 PR pun semakin banyak yang harus diselesaikan ya Pak Ketua nah kita akan coba menyapa kembali yang sudah terhubung secara virtual kita akan coba kembali menyapa Profesor Dr. Oba Satar Sinaga SIP MSI selamat malam Prof oke dan kita akan menyapalah kembali praktisi penyiaran kita Kang Farhan SE Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh sehat ya Kang sedang menjaga kesehatan sedang menjaga kesehatan Kang Farhan terima kasih loh sudah bergabung bersama kami disini malam Kang malam Kang Farhan siap semoga bisa bawa amanat amin amin noon Kang Kang Farhan ini kan kalau kita lihat track recordnya Kang Farhan di dunia penyiaran ini luar biasa ya Kang seperti apa sih gambaran penyiaran di Jawa Barat khususnya ini barangkali menjadi salah satu gambaran juga untuk para komisioner kita yang baru dilantik tanggal 4 Desember kemarin ya Bapak silahkan Kang Farhan sebagai seorang pelaku dunia penyiaran saya sebetulnya sudah peninggalan abad 20 ya tahun 2015 saya memang betul-betul berhenti sebagai pelaku penyiaran saya lebih banyak fokus menjadi orang di belakang layar dan sekarang Alhamdulillah mendapat kepercayaan untuk masuk di komisi 1 DPR RI yang memang membawahi penyiaran dan KPID serta KPID adalah lembaga-lembaga yang merupakan mitra kerja kami sekarang ini bagaimanapun juga walaupun dunia media digital sudah begitu merajalela lewat sosial media maupun lewat over the top tetapi bagi saya keberadaan lembaga-lembaga penyiaran baik televisi maupun radio tetap menjadi hal yang sangat diperhatikan khususnya untuk di Jawa Barat tidak hanya hadirnya lembaga-lembaga penyiaran khas Jawa Barat ya seperti TV lokal misalnya atau radio penyiaran lokal RRI dan lain-lain tetapi juga ada beberapa stasiun TV nasional dan radio nasional yang memang menyiarkan program khusus di Jawa Barat dan ini pun harus menjadi perhatian yang sangat penting saya melihat bahwa justru sekarang ini tantangannya masih sangat besar walaupun media-media digital itu sekarang tampaknya sangat digemari dan begitu berisik tapi hanya perlu berisik penetrasi media masyarakat sampai sekarang itu baru sedikit di atas 50% untuk media digital sedangkan media televisi masih di atas 90% media radio masih di atas 30% jadi kalau digabung sudah sangat besar ini sebetulnya pemirsa dari dunia penyiaran di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat oke oke kalau kita lihat tadi ternyata yang mengandungi media digital pun cukup banyak tapi tetap yang memegang peranan untuk menyebarkan informasi secara faktual secara aktual adalah media-media yang sudah lama berdiri nah kalau kita lihat bahwa pastikan tugas dan fungsi KPID Jawa Barat ini khususnya panjang untuk bisa mengontrol informasi yang memang harus didapatkan oleh pemirsa sejauh ini tugas dan juga fungsi KPID Jawa Barat yang memang tertuang dalam undang-undang seperti apa Bapak Bapak karena pemirsa di rumah barangkali masih berpikir KPID apa bagaimana kerjanya sementara di luar sana kalau kita lihat dari sosial media ada aduan tentang tayangan apa responnya juga tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat Bapak ya kan gini ya secara filosofis ini secara filosofis penyiaran itu kan sebenarnya mengikuti garis nasional interest ya pentingnya nasional salah satunya itu menjaga persatuan apa segala macam dan satunya itu dari 6 apa titik secara filosofis itu ada yang namanya duta budaya oke jadi lembaga penyiaran itu jadi salah satu corong sebagai duta budaya ya dalam konteks bagaimana misalkan melakukan eksplorasi ya eksplorasi-eksplorasi terhadap apa namanya kebudayaan ya atau lokal wisdom karena pada konteks apalagi pada konteks hari ini ya kita dalam kepungan disputif informatif ya apa kepungan informasi yang begitu berlimpah gitu jadi bentengnya memang itu ya apa bagaimana kita di Jawa Barat ya menjadikan apa namanya lokal wisdom ini sebagai satu fondasi ya untuk bagaimana masyarakat juga ikut serta dalam memelihara kebudayaan tentunya misalkan salah satunya ini kan bergantung pada bagaimana penyelenggara ya lembaga penyiaran ini masif untuk menyiarkan itu nah kalau kita di amanat undang-undang ya 32 tahun 2002 ya karena memang pegangannya masih itu ya lalu P3SPS kan kayak gitu ya sebelum misalkan walaupun ada undang-undang apa namanya omnibus ada klaster penyiaran itu undang nomor 11 tahun 2020 kemarin bahwa kita tetap sebelum RPP-nya itu keluar rancangan peraturan pemerintahnya itu keluar maka yang jadi patokan kan itu di dalam undang-undang apa namanya 32 tahun 2002 itu stasiun televisi SSJ ya kita bicara SSJ ya Bandung TV tapi saya pikir ini SSJ ya itu minimal itu 10% dah jadi 10% dari apa 10% konten siaran ya dari seluruh program jadi per hari ya dan itu sebenarnya kalau kita mengacu pada SPS ya peraturan KPI yang kita bikin gitu pada P3SPS gitu maksudnya itu kan jam tayangnya itu diatur ya jam tayangnya diatur apa namanya paling tidak misalkan ada spot yang kemudian ditayangkan local wisdom ini pada prime time gitu jadi di SPS itu oke diaturannya tayangan lokal yang mengangkat kebudayaan lokal itu sebaiknya di prime time tapi pada kenyataannya jam 4 subuh jam 3 subuh nah di mana peran hari KPI di Jawa Barat untuk tadi local wisdomnya kan harus terus didistribusikan kepada pemirsa Pak Roni Pak Saiful ya jadi persoalan jam hantu ini menjadi kita sebutnya jam hantu jam hantu iya siapa yang nonton manusia masih pada tidur gitu ya kalaupun orang yang bangun pada sepertiga malam kan bukan nonton TV ya betul mereka untuk beribadah gitu ya disitu kalau secara hitungan jam mungkin bisa berkira kita sudah memenuhi hitungan jam tapi persoalan aksesibilitas publik pada jam-jam itu itu kan menjadi problem sejauh mana efektivitas dari konten yang kemudian ditayangkan di jam itu oleh karena itu sesungguhnya KPI khususnya KPID ya kita melihat bahwa bahwa konten lokal itu kita tidak ingin itu hanya menjadi pelengkap saja gitu ya justru kalau dalam konteks misalnya Bandung TV kita ingin bahwa konten lokal itu justru menjadi urat nadinya kenapa? karena bagi masyarakat Bandung kalau mau lihat konten lokal ya pasti di Bandung TV kan gitu ya tidak di TV nasional kalau ingin konten nasional ya di TV nasional gitu ya nah oleh karena itu apalagi nanti kita ke depan sudah masuk era digital gitu ya dimana apa kalau televisi menjadi sangat banyak di daerah juga mungkin semakin bertambah maka yang menjadi problem ke depan itu kan kaitan dengan konten oleh karena itu diversity of content ini menjadi menjadi sesuatu yang sangat urgen karena konten itu yang menjadi pembeda TV satu dengan TV yang lainnya dan itu menjadi menjadi identitas kehadirannya gitu ya kalau misalkan semuanya sama kontennya nasional ya buat apa banyak TV kan gitu ya TV digital yang semakin merubah kontennya masih semua merujuk ke Jakarta ya itu menjadi problem olehnya itu saya kira kalau kita pakai di teori jurnalistik masalah proximity gitu ya saya ingin mengetahui kehidupan masyarakat yang paling dekat dengan saya kejadian dengan saya yang sekitar rumah saya ya saya harus lihatnya di TV yang sifatnya lokal itu ya dan saya masyarakat Bandung nyetak apa Bandung TV mereka bukan ingin tahu tentang sesuatu yang jauh di sana tapi pasti sesuatu yang sangat dekat oleh karena itu saya kira engagement ini menjadi menjadi sesuatu yang harus sangat ya diperhatikan oleh TV-TV lokal karena itu kita sangat berharap kedekatan antara TV lokal dengan konten yang sifatnya lokal ini menjadi modal untuk mendekatkan diri kepada publiknya dan itu sebenarnya menjadi bagian dari komunitas jadi masyarakat lokal itu adalah komunitas yang harus dipelihara oleh media-media lokal termasuk tipe lokal karena itu menjadi modal dan belum tentu itu sebenarnya dimiliki oleh TV nasional yang mereka nggak punya komunitasnya tapi kalau TV lokal mereka punya komunitas di masyarakat lokal itu jadi semakin dekat dengan masyarakatnya karena yang disiarkan adalah hal-hal yang sangat dekat dengan masyarakat itu tadi fungsi untuk lembaga penyiaran lokal ya Pak dan kalau kita coba menyapa kembali sebelum kita membahas hal yang serupa kepada Pak Saif Rahman kita akan menyapa terlebih dahulu di sana ada Profesor Dokter Oba Satar Sinaga SIPMSI praktisi penyiaran sekaligus Rektor Universitas Widya Tama Selamat malam Prof Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat ya Prof Alhamdulillah Selamat malam Prof Selamat para Komisioner Selamat malam Selamat malam Oke Tadi kita sudah mendengarkan nih paparan materinya dari para Komisioner baru kita yang baru saja dilantik tanggal 4 Desember kemarin Prof Nah eksistensi KPID Jawa Barat sejauh ini sebelum mereka dilantik seperti apa? Barangkali ini bisa menjadi evaluasi dan juga saran untuk eksistensi KPID di jabatan Komisioner baru ini Prof silahkan Ya saya kira memang KPID ya itu kan sebenarnya kalau menurut undang-undang bukan perpanjangan tangan dari KPI Pusat tapi ya memang di daerah kadang-kadang masalahnya bergantung kepada daerah kalau kepada daerahnya punya perhatian yang baik ya KPID-nya jadi berfungsi dengan baik tapi kalau kepada daerahnya tidak peduli ya bisa saja karena nggak bisa disalahkan juga menurut undang-undang makanya harusnya undang-undang penyiaran itu nanti tugasnya kamu parhanlah ya untuk segera dilakukan perbaikan hal biar karena paling tidak ada sebuah kepastian atas otoritas KPI terutama KPI di daerah eh KPID dalam hal melakukan regulasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penyiaran di daerah itu itu agar lihat sampai hari ini kan belum ada masih menggunakan undang-undang penyiaran yang lama jadi ya eh sangat disayangkan dan pada waktu yang lalu kita tahu bahwa KPI sebelum ini eh banyak sekali kendala terutama mengenai penggunaan dan fasilitas dan aset daerah sempat diambilin semua sempat para dinas lalu tapi akhirnya waktu itu saya ingin kita tolong terus saya hubungi benul lalu dibalikin lagi gitu kan jadi dibalikin gak semuanya sebagian dibalikin sebagian enggak gitu misalnya alat-alat transportasi dibalikin mobilnya motor dan eh gak kembali semua nah itu kan menjadi kok kendala ya jadi ya mohon maaf akhirnya KPI ini tidak sama padahal dia komisioner yang sama tapi tidak sama dengan komisioner di komisi yang lain di daerah misalnya kalau KPI KPU misalnya KPU kan itu kan jelas perpanjangan A dari KPU B di daerah ini perpanjangan tangan dari KPU Pusat kalau KPI kan tidak anggaranya masih tergantung pada pemerintah daerah sedangkan mereka-mereka ini bertanggung jawab atas semua putusan yang ada di KPI Pusat betul Prof betul itu Pak Ketua betul Prof izin Prof iya karena kita kan garisnya koordinasi ya Prof ya dengan apa KPI Pusat gitu tapi kemudian memang tidak struktural garis tegas sebenarnya ada yang ingin kita ngapain Prof? kalau itu lapangnya perlu ada perubahan ya dalam regulasi yang tegas di Pusat terutama dalam Undang-Undang Penyiaran ya substansinya Undang-Undang Penyiaran itu dulu dibuat tahun 2016 tidak salah itu belum tahun 2003 loh 2002 2002 masih suasana kebatinannya masih antara butuh nggak butuh KPI gitu itu sekarang udah lain ceritanya nih gitu sedangkan dia punya tugas pertama melakukan pengawasan kedua mengurus perizinan bahkan perpanjangan izin dan lain-lain yang ketiga ya regulasi yang bersifat kontrol lah gitu nah tapi kan maka waktu Menteri yang lama aja Menteri Informasi yang lama baru diantara itu sangat tidak mengakui adanya KPID tadi aku sama dia sebenarnya tidak ada KPID tadi undang-undang ada gitu kan di daerah tergantung sama gubernurnya gitu kalau gubernurnya kayak gubernur Jawa Barat setelah dibuat jelasan oh iya iya kalau gitu ya baru dibiayai kalau nggak ya nggak dimasukin anggaran masih banyak KPID di daerah-daerah lainnya seperti KPI itu seperti komisioner jalanan gitu oke oke kita coba kembali menyapa Kang Farhan tadi sudah langsung ada PR dari Prof berkaitan dengan regulasi dan juga undang-undang Kang Farhan ini kan jagonya nih Kang Farhan ini kan jagonya nih Kang Farhan ini ada kemana-mana Kang Farhan bagaimana selaku legislator kita yang memang membawahi bidang penyiaran dan juga KPID ini berkaitan dengan regulasi yang tentunya tadi garis tegasnya harus jelas kemudian juga suasana batin mengenai keberadaan KPID juga harus jelas ya Pak jadi geraknya pun jelas ya Pak Saifullah dia mau ditambahkan singkat sebelum kita jeda oke jadi terima kasih Profesor menyinggung-nyinggung soal gubernur saya ingatkan juga kepada publik bahwa gubernur kita Bapak Ridwan Kamil itu pedulinya luar biasa apalagi dalam pelantikan kemarin itu mengamanatkan tiga hal paling tidak yang pertama yang pertama adalah bagaimana lembaga penyiaran itu bisa menyiarkan secara masif informasi yang inspiratif oke dan menghindarkan hoax gitu jadi yang ketiga adalah bagaimana berita-berita ini harus bisa mendorong inspiratif tadi sudah ya yang ketiga adalah bagaimana mendorong orang itu bergembira kaitannya dengan tingkat imunitas gitu jadi informasi yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran televisi maupun radio itu harus mendorong atau mendinginkan orang gitu karena dalam situasi pandemi semacam ini badan kita pikiran kita itu butuh optimisme tapi kalau tayangan-tayangannya ini adalah misalnya kekerasan bikin takut wah ini bahaya gitu karena kita sedang menghadapi apa namanya perang dengan lawan yang tidak kelihatan begitu jadi melalui media ini bandung tv mari kita sama-sama bagaimana membuat atmosfer penyiaran di jawa barat ini menjadi teduh kemudian menggembirakan membahagiakan sehingga isi penyiaran kita ini bisa mendorong bandung juara begitu jadi visi kedepannya itu harus ke arah itu nah kaitannya dengan soal eksistensi lembaga ya kita ini kan sebetulnya awalnya itu dan undang-undang penyaran itu kan sebagai badan regulasi yang memiliki kekuasaan besar sebetulnya tapi kemudian dipangkas ketika ada gugatan ke mahkamah konstitusi jadi peraturan-peraturan pelaksanaan dari undang-undang penyaran akhirnya hanya dibuat oleh pemerintah awalnya adalah KPI bersama pemerintah tapi setelah undang-undang diajukan ke mahkamah konstitusi putusannya adalah hanya dibuat oleh pemerintah nah itulah yang membuat keberadaan KPI sampai hari ini adalah hanya lebih lebih berat pada soal pengawasan konten nah kaitannya dengan pengawasan konten yang kita lakukan sekarang memang harus ada perubahan yang drastis karena berkaitan dengan perubahan teknologi kalau selama ini misalnya ada manual oh televisi ini radio ini melakukan pelanggaran ini nah nanti ke depan harus ada sistem yang bisa membuat banyak publik banyak orang itu gampang melakukan partisipasi untuk mengkritik atau untuk memberikan masukan saya kira itu ke depan dan ini PR kami sekarang jadi memanfaatkan teknologi untuk bisa menyaring masukan dari masyarakat juga ya Pak betul oke selama ini instagram KPID Jawa Barat punya punya sejauh ini sudah ada respon dari masyarakat berkaitan dengan tayangan-tayangan yang ada di ratusan lembaga penyiaran di Jawa Barat ada tahun lalu kan ada 270 banyak banyak ya oke kita akan tunggu bagaimana cara dari KPID Jawa Barat ini memfilter tayangan-tayangan lokal yang memang layak untuk dinikmati oleh masyarakat Jawa Barat khususnya usah jeda kami kembali untuk anda dalam program Jabar Terkini terima kasih terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam program Jabar Terkini tadi kita sudah membahas berkaitan dengan tugas dan juga peranan dari KPID Jawa Barat yang ternyata fakta yang harus kita ketahui saat ini adalah berbenturan dengan garis koordinasi dan juga ingin sekali ada beberapa revisi perundang-undangan yang mempertegas lagi Jobdes juga wonang dari KPID Jawa Barat kita akan coba membahas berkaitan dengan perundang-undangan berkaitan dengan keberadaan KPID khususnya KPID Jawa Barat kita akan menyapa kembali Kang Farhan iya siang iya Kang Farhan tadi sudah ada PR dari Prof Oba Satar berkaitan dengan perundang-undangan yang tentunya diharapkan sekali bisa memberikan wonang yang luar biasa kepada KPI dan juga KPID sudah sampai mana memang peranan dari Komisi Kang Farhan berkaitan dengan hal tersebut ini cerita tadi dari Prof Oba Satar memang betul sekali ya bahwa memang selama kurang lebih 18 tahun ini revisi atau 16 tahun lah revisi undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 itu mulai dari revisi tahun 2004 dari 2004 sampai tahun 2020 itu nggak kemana-mana itu revisinya bahkan panjang revisi RUU penyiaran di Komisi 1 ketika saya masuk itu sampai hari ini belum bergerak sama sekali nah apakah di belakangnya ada kekuatan? banyak banyak sekali kekuatan-kekuatannya ya nah tapi sebetulnya dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2020 kita kerja klaster penyiaran itu melakukan terobosan yang luar biasa terobosannya adalah ASO Analog Switch Off yang harus dilaksanakan pada November 2022 itu pun melalui sebuah perdebatan yang panjang bahkan klaster penyiaran itu diketok hari terakhir hmm 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 betul banyak sekali orang yang berkepentingan banyak sekali orang-orang dan kelompok-kelompok yang memang berusaha menjaga ee keseimbangan kepentingan tersebut wajar nggak apa-apa namanya eduperdemokrasi hmm nah bagaimana dengan KPI bercerita dengan KPID begini KPID itu semangatnya adalah mengembalikan otoritas dan juga kearifan lokal ke orang daerahnya betul itu sebabnya KPI ini kemudian berdasarkan undang-undang tahun cerita nomor 32 tahun 2002 itu ee bukanlah sebuah lembaga yang ada di bawah KPI pusat tetapi yang memang harus fokus kepada daerah dan dan praktiknya seperti kata ee Prof. Opsyatar tadi memang sangat tergantung kepada kepala daerah apakah kepala daerahnya memiliki kesadaran atau paling tidak pengetahuan tentang dunia kepenyiaran yang sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan budaya dan juga bagaimana diseminasi informasi terjadi di daerah dengan menggunakan kearifan lokal atau lokal sistem nah semangat itu tadinya yang mau diangkat tetapi yaitu dia kendalanya pada praktiknya tergantung kepala daerahnya kalau kepala daerahnya teman-teman ya asal ada aja lah menurut kebutuhan undang-undang ya udah asal-asalan akhirnya gitu tetapi kalau kepala daerahnya mau kencang ya jalan problemnya adalah kalau kita jadikan sebagai satu bagian dan struktur tidak terpisahkan dari KPI pusat maka KPI harus berantem pusat ini untuk mengelola anggaran dan mengajukan anggaran rejakan besar why it's a big ball game jadi itu nanti di KPI pusat itu akan terjadi sebuah politik anggaran yang luar biasa baik di Komisi 1 maupun di Kementerian Keuangan dan juga tentu saja tidak lepas dari keterkaitannya dengan Kementerian Kominfo nah memang kita berharap lembaga seperti KPI dan KPID memiliki daya tawar yang kuat terhadap pemerintahan maupun lembaga penyiaran untuk itu perlu diperkuat jadi sebetulnya sambil menunggu RPP dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 khususnya klaster penyiaran ada baiknya memang para Komisioner KPID ini adalah orang-orang yang memang mampu melakukan pendekatan kepada kepala daerah agar KPID memiliki keberdayaan tersendiri saya kira momennya sekarang pas bapak-bapak Komisioner kenapa? karena semua lembaga penyiaran daerah Kang Farhan Aki Aki kita akan coba tunggu untuk kendala teknis berikut ini dan pemirsa sambil kita menunggu kendala teknis kita silahkan Kang Farhan iya ini oke oke silahkan KPID berkoordinasi dengan Balmond di setiap daerah untuk mulai membuat mapping mana lembaga-lembaga penyiaran yang perlu diberdayakan agar KPID berdaya dan masyarakat juga berdaya jadi ini ini memang bukan sebuah pekerjaan rumah yang apa yang mudah ya tapi saya kira pekerjaan wabara banyak sekali ahli-ahlinya banyak sekali orang-orang istimewa seperti Profesor Opsata dan para komisioner para pelola lembaga penyiaran yang sangat terbuka pikirannya karena bagaimanapun juga orang Jawa Barat itu sangat dekat dengan Jakarta secara sumber informasi tetapi selalu punya karakter tersendiri inilah kekuatan yang bisa kita manfaatkan secara legislasi tentu saja sayangnya ya saya mohon maaf sekali sayangnya sampai sekarang panjar revisi undang-undang penyiaran itu sedang di hold sedang tidak diaktifkan kita memang sedang menunggu RPP dari undang-undang nomor 11 cipta kerja dari situ kita akan membuat robosan-robosan baru dan yang perlu diperhatikan nanti oleh para komisioner di PID adalah apabila RUU perlindungan data pribadi jadi dilaksanakan akan ada sebuah lembaga pelindungan data pribadi yang akan berpengaruh terhadap kelolaan konten OTT yang selama ini tidak bisa disuntuh oleh KPID nah ini akan menjadi sebuah bentuk apa sebuah bentuk konstelasi yang akan sangat membuat perubahan besar kira-kira gitu dan itu akan terjadi tahun 2022 terima kasih terima kasih dan satu lagi pertanyaan saya buat selama ini kita melihat TV nasional menyiarkan konten lokal di jam-jam yang bukan prime time mampukah tayangan-tayangan tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat lokal kemudian tadi harus ada lokal wisdomnya mampu tidak nanti teman-teman legislator di DPR RI untuk bisa mengubah hal tersebut melakukan perubahan jam tayang serta konten di dalamnya tentu tidak mudah karena selama ini kita memberikan kewenangan yang sangat besar kepada lembaga penyiaran untuk justifikasi terhadap apa yang ditayangkan di dalam jam siaran mereka nah tetapi ada banyak hal atau peluang yang bisa kita lakukan untuk sebagai KPID untuk bisa memberikan masukan dan sekaligus dengan cara yang lumayan memaksakan bahwa konten itu minimal memiliki edukasi bahwa konten lokal kemudian digeser ke jam tayang kuburan gitu isinya jam hantu itu itu memang yang ronda aja belum itu nonton itu memang harus dicarikan outlet-outlet lain disinilah peran TV lokal disinilah peran radio-radio lokal dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI gitu sekaligus harus menjadi tantangan dari para kreator sendiri kita harus bisa mengemas ulang bentuk atau karya budaya lokal menjadi sesuatu yang menarik dan punya daya saing terhadap misalnya Liga Danud gitu itu itu artinya gini tidak hanya kita mesti melakukan perubahan satu sisi tetapi 360 pendekatannya oke sebenarnya banyak cara ya untuk bisa memberikan konten lokal di stasiun TV nasional karena selama ini selain jamnya jam kuburan ataupun jam hantu kontennya hanya berupa objek wisata saja padahal kan banyak yang bisa digali dalam setiap konten lokal dan bagaimana cara KPID Jawa Barat memfilter konten lokal yang disiarkan di stasiun TV nasional sejauh ini bagaimana? ya yang pertama sebelum saya kita jawab ya Prof mohon izin Kang Farhan semenjak kita dilantik ini kita tidak off running hari ini dari Subang kita langsung roadshow terus ya ke Bandung TV jadi sudah 17 titik kita coba sosialisasi termasuk ASO ya apa analog Swiss of dan yang lain-lain kita sudah melakukan silaturahmi dengan asosiasi kita sudah melakukan apa namanya silaturahmi silaturahmi dengan beberapa lembaga secara yang lain nah terkait apa namanya konten lokal yang pertama sebenarnya itu kan sudah diatur lagi-lagi itu sudah diatur dalam undang-undang 32 nah ketika misalkan apa namanya tadi ya tidak menayangkan beberapa porsi di prime time maksudnya adanya di jam hantu ini menjadi catatan bagi kami jadi catatan bagi kami itu di evaluasi dengar pendapat jadi ada nanti evaluasi dengar pendapat untuk apa namanya bahwa bagaimana misalkan lembaga penyiaran ini baik itu yang SSJ maupun yang lokal gitu maksudnya apa mampu gak coba memunculkan lokal wisdom itu yang pertama itu datanya dari mana misalkan di KPI di Jawa Barat Alhamdulillah itu maksudnya kita provinsi yang kemudian apa walaupun polemik struktur apa segala macem ya teh banyak ya terjadi Alhamdulillah di Jawa Barat ini kita selalu di support sama gubernur ya walaupun tadi ada kejadian yang Prof Opsatar bilang tapi kemudian kalau kita bandingkan dengan provinsi yang lain Jawa Barat apa namanya gubernurnya selalu support kita di KPID itu mempunyai alat pantau jadi alat pantau yang kemudian itu berupa apa software jadi ada apa namanya ada server apa segala macem untuk menyimpan siaran-siaran yang kemudian akan nanti dipantau oleh tim kami jadi tim kami itu ada eh apa tim pemantau tim pantau ya maksudnya itu kemudian kalau kita bicara alurnya misalkan ada kemudian ada TV atau apa lembaga siaran yang analog ada yang digital ya itu alurnya tetap bawa ada siklusnya ada siklusnya yang kemudian itu kita bikin berupa model ya lalu kemudian misalkan itu apa karena kita ada tiga bidang ya ada bidang kelembagaan infrastruktur dan isi siaran nah bidang isi siaran ini yang nanti akan coba melihat ya dari tim pemantau ini apakah ada pelanggaran segala macem lalu dari isi siaran ini naik ke pleno ke sidang pleno jadi ke sidang pleno apakah memang melanggar ya P3 SPS atau tidak atau melanggar Undang-Undang 32 2002 atau tidak ketika pleno itu sudah diketop gitu maksudnya secara administratif ada yang apa namanya pelanggar isi siaran ini ada yang langsung kita tegur ada yang kita tegur lalu kita apa namanya beri kesempatan untuk klarifikasi oke jadi hal-hal yang seperti itu memang apa kita sudah lakukan ya dalam proses bagaimana misalkan salah satunya itu karena kita amanat kita ini pegangannya itu adalah Undang-Undang pegangannya kita adalah peraturan KPI B3 SPS itu tadi karena kita misalkan ada apa namanya peraturan pemerintah nomor 42 43 45 tahun apa 2014 maka salah satu syarat ya salah satu syarat misalkan untuk melakukan perpanjangan izin ya itu adalah bagaimana kita mampu untuk mendorong di saat EDP itu gitu maksudnya itu memenuhi aturan yang kemudian sudah ditetapkan jadi memang sudah ada tahapan-tahapannya ya untuk bisa mengklarifikasi ataupun menunggu setiap isi siaran yang ada khususnya di kawasan Jawa Barat dengan adanya tim pemantau tersebut oke tadi dengan seluk-beluk peraturan perundang-undangan dan PR yang sangat panjang bagi komisioner-komisioner baru kita nah di saat harus memberikan sosialisasi kepada lembaga penyiaran yang jumlahnya ratusan dan saat ini pun lagi pandemi Bapak-Bapak tentunya ini berimpak pada pemasukan dari setiap lembaga penyiaran eksistensinya agar diingat terus oleh kami selaku lembaga penyiaran akan kehadiran KPID Jawa Barat ini seperti apa pada saat pandemi saat ini? ya sebenarnya ini jadi problem bersama ya jadi kita juga sangat memahami hari ini misalkan tadi Pak Ketua sudah menyampaikan kita baru di hitungan hari ini kita sudah berada di titik ke-17 ini ya jadi kita udah di 4-5 daerah di Kota Kabupaten Jawa Barat ini dan kita dalam waktu singkat ini juga sudah melihat fenomena-fenomena yang cukup menarik gitu ya bahwa ini menjadi problem bersama lembaga penyiaran di tengah pandemi tadi saja misalnya di Subang kita ada keluhan-keluhan gitu ya di daerah lain juga ada beberapa persoalan sampai kemudian ada lembaga siaran yang harus pindah kontrakannya dan lain sebagainya ini kan kami sebenarnya secara manusiawi kan terenyuh juga gitu ya ini mitra serai kami dalam membangun demokrasi dan mensejahterakan masyarakat dari aspek informasi tentu saya kami juga berkepentingan supaya mereka tetap hidup bahkan maju gitu ya karena bagaimanapun ketika mereka menyampaikan informasi pada publik kita menuntut supaya mereka tetap menyampaikan sesuatu yang sehat yang bergiji gitu ya bukan konten-konten yang destruktif tapi pada saat yang sama kan mereka juga harus hidup harus struggle gitu ya harus maju dan harus menghidupi gitu ya ini menjadi pikiran kita oleh karena itu kita juga dalam posisi KPID tidak hanya itu ya tidak hanya selama ini kan karena fungsi tadi pengawasannya sangat menonjol gitu ya orang selalu melihat apalagi dari dari lembaga siaran waduh KPID kan waduh dateng gitu waduh apalagi nih apalagi nih tiba-tiba dateng gitu ya masih ada surat itu kan surat cinta KPID selama ini kita nggak tahu ada di mana KPID ini jadi kita tidak ingin juga memposisikan diri menjadi hanya itu yang dicitrakan oleh publik apalagi dengan lembaga penyiarannya kita ingin menjadi mitra strategis dalam konteks membangun demokrasi mesejahterakan masyarakat oleh karena itu kita juga sebenarnya ingin membantu gitu ya dan kita memang harus membantu setidaknya dengan peran-peran kami dalam melakukan misalkan literasi kepada masyarakat kita tidak kita melakukan dua hal yang pertama bagaimana masyarakat juga melakukan pemantauan terhadap media gitu ya pemantauan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat sehingga komisioner yang tujuh ini tidak memelototin 417 lembaga siaran sangat tidak mungkin sehingga masyarakat harus juga melakukannya yang kedua kita juga ingin melakukan kanalisasi kreativitas masyarakat yang ada di berbagai pelosok apalagi anak muda sekarang yang sangat kreatif sehingga mereka bukan hanya tadi mengikut mengontrol media tetapi juga memberikan konten kepada media oleh karena itu dengan dengan meningkatnya kreativitas masyarakat dengan teknologi yang sangat canggih mereka sudah punya sekarang bagaimana itu dikanalisasi menjadi bagian dari lembaga siaran untuk mengisi konten gitu ya dan saya kira lembaga siaran akan sangat terbantu gitu ya dengan kreativitas kreativitas masyarakat yang mungkin mereka hari ini baru ya baru sampai di media sosial gitu ya kreativitas mereka baru di upload disitu tapi bagaimana kemudian nanti ke depan itu menjadi konten media siaran sehingga ada relasi yang kuat dan kerjasama yang menguntungkan antara nanti ke PID lembaga siaran dan masyarakat masyarakat itu sendiri tiga hubungan tersebut harus bersinergi waktu kita sangat terbatas sekali Bapak-Bapak dan juga narasumber saya di luar sana melalui virtual satu saja kata yang saya butuhkan dari para narasumber saya khususnya Profesor dan juga Kang Farhan pertanyaan saya simple masih harus adakah KPID Jawa Barat ini Prof silahkan Tuh tadi pertanyaannya putus suaranya tapi saya dengar terakhir aja harus ada harus tetap ada enggak si Prof ini KPID Jawa Barat pertanyaannya ada atau tidak ada itu saja Pak ya ada harus ada ya harus ada ini dalam tayangan TV itu banyak sekali yang kita koreksi children see children 2 anak kita nonton itu tanpa sadar mereka mengadopsi apa yang dia lihat apa yang dia lihat itu yang dia lakukan contoh tampang aja waktu saya masih jadi komisioner lagu sebuah partai yang ditayangkan oleh TV tertentu yang satu hari itu dihitung 42 kali hehehe 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 eh anak saya yang usia 5 tahun nah lalu saya keluarkan surat keguran kepada TV ya kawan-kawan di komisioner gak ada yang berenteke biar saya yang teke karena anak saya sudah jadi korban hehehe lagu indonesia raya malah ngap hehehe perlu apa perlu peran dari KPI tapi pada batas-batas tertentu KPI punya keterbatasan di dalam urusan otoritas misalnya urusan berita yang munculnya misalnya di medsos kan susah iya betul yang dilakukan oleh KPI pengawasan dan keguran segala macem itu kalau sudah ditayangkan kalau ditayangkan oleh TV ditayangkan oleh media PES penyiaran baru bisa yang kedua disitu nanti kalau ngomongin soal berita sedikit aja Dewan PES protes gak bisa itu ramah kami hahaha ini lagi ada komisi informasi komisi tapi tak ada TV lain-lain kemudian kita juga melihat ya kita beruntung di Jawa Barat pemerintahan masyarakat semuanya egaliter punya pemikiran yang modern karena dia mungkin karena dekat dengan ibu kota dan lain-lain tapi kalau kita mau lihat secara Indonesia ya pasti banyak KPID yang gak keurus betul oleh kepala daerinya dianggap gak perlu kita membiayai KPID gitu kalau tadi Kang Parhan bilang biaya anggaran politik anggaran untuk KPI akan jadi masalah kalau secara nasional kemudian terintegrasi ke daerah memang betul dan KPU juga begitu tapi kan ada kesepakatan antara KPU dengan Menteri Dalam Negeri ya dibagi jelas gitu untuk urusan KPU ya sudah beres karena perlunya sekian bahkan di tengah-tengah bisa nambah nah kalau KPI nah itu yang repot karena anggarannya juga harus dibagi-bagi sama Dewa Fers sama KPKI sama KIP nah akhirnya yang semuanya berada di Mekom Info karena waktu itu Mekom Info-nya Pak Rudiantara mengatakan dalam undang-undang cuma tidak ada KPID KPID tidak diakui wah repot tuh jadi kalau raker antara kita dengan raker dan raker dengan KPID terjadi keributan karena mereka merasa tidak diakui alasan Pak Rudiantara waktu itu ya alasannya ketika kita tanyakan terutama koneksi iya kita akan menunggu untuk terhubung kembali dengan Prof. Fesor yang sudah keluar dari pemerintah tapi masih dipegang sama KPID yang gak dikasih-kasihin gak tahu mengapa ini mungkin harus tukar sama kacang asin atau apa dari situ oleh Menteri begitu alasannya tapi kan itu kan kasuitis di Jawa Barat saya kira gak akan terjadi yang kayak gitu karena TV-nya juga udah canggih-canggih dan siaran daela dari TV nasional gak bisa dihambat semua sudah ada di Jawa Barat di tempat lain belum ada itu gak ada itu media penjaraan pesat yang di daerahnya komplit kecuali ya Jawa Barat yang paling komplit tapi masalahnya coba anda lihat tayangan nasionalnya misalnya gini tayangan RCTI atau tayangan FNC atau tayangan lain misalnya TV-TV lain yang nasional daerah katakanlah yang untuk haknya Jawa Barat ya kalau di TV Bandung jelas tapi kalau RCTI Bandung itu dikasihnya jam 4 eh jam 3 subuh sampai jam 4 subuh nonton siapa kata kampangan tadi kalau tukang jaga pos saksi juga gak mau nonton udah ya mau tidur jadi apa yang dimuatkan lokal itu gak muncul banyak hal kita harus mengakui bahwa banyak hal yang terjadi yang yang ada di Jawa Barat yang menjadi muatan lokal dalam budaya dan lain-lain yang kalau ditatangkan akan menjadi cerita nasional dan itu menjadi keyakinan bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang berlaku baik gitu dan itu tiga yang lain juga banyak tapi kan juga ada kesempatan jadi sekali lagi saya ingatkan kepada ketua KPID surat anda itu sangat sakti jadi meskipun itu surat isinya mungkin katanya gak ditakutin tapi kalau udah terima surat cinta dari KPID kaudir jantung berdepak jantung berdepak ya Prof wah baik Prof terima kasih atas pernyataannya kita akan menyapa terakhir sekali ke Kang Farhan Kang Farhan silahkan pernyataan terakhir dari Kang Farhan Terutama menyampaikan tentang tarik-menariknya anggaran dan juga kemenangan dari KPI, KIP, dan juga Dewan Pers. Itu sebabnya seluruh insan-insan KPI, Pusat, sampai KPID, serta baik itu komisioner aktif maupun para mantan komisionernya, saya kira kita mesti membuka sebuah wacana baru. Tapi wacana ya, tenang aja, ini mah wacana. Sebuah wacana baru yang sebetulnya akan sangat menarik ketika RUU PDP itu disahkan. Dalam RUU PDP ada yang namanya Lembaga Pengawas Perlindungan Data yang kalau berdasarkan RUU, ex officio dipimpin oleh Menteri Kominfo, jadi di bawah kementerian. Kita setelah perjuangkan lembaga ini menjadi lembaga yang independen. Nah, kalau masih lama, saya kira wajar apabila kita sudah mulai berwacana apabila lembaga ini menjadi lembaga integrasi dari KIP, KPI, dan Dewan Pers. Dan kalau perlu masukkan lembaga sensor film. Karena apa? Karena nanti dia akan bergerak ke arah digitalisasi. Kita nggak pernah tahu kalau ASO betul-betul terjadi dan lembaga penyiaran itu harus pindah ke channel digital. Kita nggak pernah tahu dalam 2 tahun ini ada teknologi apa yang akan bisa membuat para lembaga penyiaran ini berperilakunya sudah tidak seperti lembaga penyiaran konvensional lagi. Bisa jadi malah dunung TV itu bisa lebih ngetah dari Youtube. Kenapa? Karena punya produksi digital. Yang teknologinya bisa segala macam. Nah, kita harus berpikir untuk mencari wacana itu. Saya harapkan kita bisa bertemu dan melakukan kajian-kajian ilmiah. Untuk bisa melihat apakah kita bisa menjadikan lembaga tersebut sebagai masa depan dari lembaga yang akan mengawasi. Satu, perlindungan data pribadi. Dua, lalu lintas data. Tiga, konten dari sesuatu yang akan diberikan kepada siapa? Para pemilik data. Karena OTT itu akan diminta pepanggung jawabannya. Untuk masalah perlindungan data termasuk di dalamnya konten. Yang akan kita pastikan sebagai tujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia di konten-konten yang membahayakan. Saya kira ini pandangan ke depan. Masih jauh, tetapi harus kita mulai pikirkan. Terima kasih sekali untuk teman-teman komisioner baru di KPID Jawa Barat. Yang bersedia untuk masuk ke lembaga KPID ajang pengambilan kepada bangsa dan negara. Maksudnya juga di Jawa Barat. Yang tidak mudah sama sekali. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama insya Allah. Kita akan bisa menjadikan Jawa Barat. Lalu menjadikan yang terdepan dalam dunia penyiharaan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Pahan atas motivasinya yang baru saja disampaikan kepada para komisioner baru kita untuk KPID Jawa Barat. Bapak-bapak, saya tidak bisa memberikan lagi kesempatan untuk bapak-bapak berbicara. Karena sudah injury time. Produser saya sudah menyilangkan tangan. Karena masih banyak iklan dan juga program yang harus kami tayangkan di Bandung TV. Sukses terus untuk segala tanggung jawab dan juga wonangnya. Demi memberikan tontonan dan juga sajian yang layak bagi pemirsa Jawa Barat khususnya. Dan yang paling penting semoga ini adalah jabatan yang amanah. Amin. Untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih sudah hadir di jabar terkini bapak-bapak. Dan terima kasih kepada Kang Farhan juga Prof bersedia hadir untuk bisa memotivasi para komisioner baru kita di KPID Jawa Barat. Dan pemirsa, haturnuhun juga untuk Anda pemirsa di rumah. Mari bersama-sama kita terus menyajikan segala informasi yang menghibur, edukatif, dan juga inspiratif. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturnuhun. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.